ok guys selamat datang kembali ke channel saya kali ini saya akan buat tutorial yang mudah untuk install custom recovery jadi sekarang saya akan guna Redmi Note 7 telepon ini dikira bootloop semasa semalam saya cuba buat satu ROM Android 10 saya ubah sistem dia, saya ubah info dia sebelum ini dia ok tak boleh start ni orang yang support ada yang bertanya dengan saya macam mana nak install corenspock TWP ataupun mana-mana dia akan beri cara dia sama saja untuk gamer, ini saran saya kamu perlu ada SD card kenapa? untuk menyimpan segala data di SD card contohnya game kamu ataupun foto tekan volume plus volume minus tekan butang power lepas butang power sekarang kita di fastboot ini adalah boot loader untuk install TWRP ataupun mana-mana recovery kamu perlu ada PC ini USB saya kita masuk ke PC ini dikira folder untuk Redmi Note 7 saya semua ada di dalam saya dah sediakan ini contoh recovery ini TWRP recovery caranya untuk gunakannya kamu halakan kamu tujukan kerser mouse tu di folder tu ataupun kamu masuk sekali dalam folder ni tujukan mana-mana mouse ni di dalam folder tekan shift butang shift di keyboard dan right click di mouse kamu klik butang kanan di mouse right click butang kanan open open tak boleh nampak lah ini window 10 open power shell window kalau window 7 sama juga open open here I think ok bila sampai di sini kamu type password flash recovery lepas tu space lagi nama recovery itu saya bagi contoh lepas recovery space macam saya recovery TWRP itu saya dah tukar nama dia ke recovery .img lepas tu tekan enter dia flashing sekarang writing recovery ok bermana recovery itu dah tukar ataupun satu lagi cara dia dia banyak cara nak flash tu bila dah buka command prompt tu cara kedua kamu klik pada recovery yang kamu nak flash kamu drag dia ke command window ni macam ni ini cara satu lagi ini lagi mudah release dekat sini lepas tu enter oh tak boleh copy copy ctrl p boleh juga ok ok tak apa kita teruskan dengan recovery tadi dikat mana kita sudah install recovery ok kita boot balik ke recovery tekan butang plus dan power ke dikat dikat poin 3,0 3,3,0 apabila kamu sudah ada recovery seperti ini katakan kamu nak tukar recovery itu ok, dalam SD card saya tadi saya sudah buat salinan orange box recovery install install image kalau nak tukar image recovery itu install image kamu pilih dari mana lokasi dia lokasi file itu macam saya dia di dalam SD card saya ok di sini saya ada 3 recovery 1 orange box ini yang terkini 1 recovery yang lama lah jenis lama tidak berarti orange box terilis ke 2 kalau tak saya lihat yang ini saya kira saya nak flash yang ini lepas itu kamu pilih partition image itu dekat mana macam kamu nak flash boot image seandai kata kamu guna custom kernel dalam satu ROM kamu flash kernel tapi kamu nak coba kernel yang lain kamu tak boleh flash kernel A ke atas kernel B untuk mengatasinya kamu flash balik boot image yang asal ROM itu selepas kamu katakan kamu sudah flash kernel A mau tukar ke kernel B kamu harus flash balik boot image yang asal lepas itu baru kamu flash kernel B sekiranya kamu mau tukar balik ke kernel C jenis C flash balik boot image yang asal lepas itu flash kernel C lepas itu kamu root macam sekarang saya nak flash recovery ok ok let's complete ok back kita reboot ke recovery sebelum ini recovery dia TWRP sekarang dia tukar ke orange fork recovery project fungsi dia sama cuma ciri-ciri dia mungkin ada lebih daripada daripada satu recovery ke satu recovery macam orange fork country dia macam kamu boleh minus partition katakan data saya tukar macam tukar dia punya jenis partition kalau secara default android guna extension 4 kamu boleh tukar ke F2 FS ataupun tukar ke ya banyak size gen fs untuk extension 2 ke extension 3 extension 4 ke expect ke fcfs ini saya sarankan yang guna tapi perbezaan dia tak banyak secara default android guna extension 4 ini partition emmc kamu ok ok kita balik lagi katakan kamu tak nak guna orange pop nak balik ke TWP ok kita press balik TWP balik TWRP saya saya punya file dalam microSD saya tukar ke TWRP plus 2 partition dan recovery flash ok back to home menu reboot ke recovery saya tukar balik ke recovery kenapa tukar recovery ini soalan yang bagus sebab 1 recovery itu out of debt bermakna bukan recovery yang terkini ataupun recovery itu ada masalah oh ada ada dengar ok ataupun kamu nak flash android 10 mungkin TWP ini tak support kamu tukar TWP yang terkini ataupun kamu guna jenis yang disarankan oleh developer yang develop rom tadi itu guna TWRP yang dia sarankan ok kalau nak flash magisk kamu perlu ada TWRP kamu install saja select dari mana file kamu tu microSD ketekan flash magisk flash damage ataupun kamu boleh guna thumb drive gunakan adapter yang sesuai dengan telepon kamu macam saya ini type C guna adapter type C ok select storage USB or TG sekarang sekarang saya di USB OTD katakan saya tukar balik TWRP saya balik ke orange fog ok saya install image orange fog select storage dulu ok dari microSD saya dah simpan di sini tukar orange fog recovery pilih recovery swipe back reboot ke recovery saya nak flash ROM pixel experience Android 10 saya minta maaf kalau video ini panjang ok kalau di orange fog ini adalah file USB storage semacam saya nak install pixel experience ROM tapi sebelum itu kamu kena wipe kita lebih cache sistem data sekiranya kamu dari pada ROM MIUI kamu tukar ke AOSP ke ataupun mana-mana ROM custom selain dari ROM MIUI kamu harus swipe data nx partition data format data yes kalau tak ROM itu bermasalah ok install pixel experience lavender benda benda surat kabar lama ok, satu lagi tip untuk install TWRP tu kamu mesti unlock bootloader lepas kita install ROM kamu straight away flash root pun boleh tapi untuk Redmi Note 8 Pro bila kamu flash ROM jangan root dulu boot ke ROM selepas boot ke ROM tu kamu buat setting semua ok, lepas tu kamu install balik TWRP lepas tu baru root bila install ROM root terus break itu untuk Redmi Note 8 Pro yang guna CPU MTK tu untuk Qualcomm tak ada masalah, install ROM terus root ok, saya guna untuk root saya guna Magisk 20.1 Magisk 20.1 Magisk 20.1 wipe pertama, unlock bootloader telepon mana-mana jenis HP kamu tu mesti di unlock bootloader nya kalau enggak kamu enggak boleh install apa-apa recovery recovery di dalamnya oke boleh reboot kalau kamu paham bagaimana tukar recovery pertama tadi pawn tu mesti di unlock bootloader kedua kamu mesti ada PC kalau enggak ada PC enggak bisa pak enggak bisa ibu-ibu bapak-bapak enggak bisa install TWRP mesti ada PC kalau sudah ada recovery custom recovery itu kamu bisa tukar mana-mana jenis recovery daripada TIDALRP ke kamu tukar ke recovery A ke tukar ke recovery B ke tukar ke orange pop ke dalam menu recovery itu dia ada flash image kamu nak flash image sistem pun boleh kamu nak flash boot image pun boleh kamu nak flash persist image pun boleh mana-mana image mengikut keperluan katakan sekarang saya guna ROM pixel experience saya flash kernel kernel A katakan oh kernel A tak bagus macam mana saya nak tukar ke kernel B saya tak boleh flash terus kernel B nanti bootloop kena flash balik ya miskidak flash balik stop boot image pixel experience macam mana bagaimana nak dapatkan boot image daripada ROM itu tadi ROM kamu download kamu extract kamu ambil boot image kamu masukkan ke dalam SD card flash flash kenal kamu tak suka dengan kenal tu flash balik boot image yang ori ROM ni lepas tu tukar lagi kenal B mana-mana kenal takkan sebut jenis kenal tu mana-mana telefon semua sama katakan kamu guna pokok kamu guna save station kenal mau tukar kenal ke stop flash stop kenal balik yang ROM tu gunakan panjang panjang juga video saya harap saya bagi penjelasan dengan jelas bagi yang masih belum paham jangan malu bertanya now skip ini pixel experience yang terkini untuk Redmi Note 7 sebelum ini pixel experience tu ada masalah dengan SD card yang diformat ke X FAT bukan FAT 32 kalau FAT 32 kamu formatkan SD card kamu itu file dia maksima maksimum file itu cuma 4 gigabyte kalau kalau kamu format ke EXFAT EXFAT maksima file tu tak ada hard bermakna lebih daripada 4 gigabyte jadi yang terkini pixel superior dia support EXFAT kalau build yang sebelum ini ada masalah dengan SD card yang diformat ke EXFAT so far ROM ini kira ok possessing SD kalau yang hitam saya tak ada tekan focus dia auto focus processing HDR ini default mode untuk camera dia app dia kira ok tapi tak berapa sharp SD yang jenis hitam kalau kelas 10 harga lebih murah daripada kelas yang jenis warna kalau di Malaysia dalam Rp35 satu biji let me not to do disember masih kalau evolution x sudah digunakan page januari ok itu sahaja daripada saya hari ini kalau ada apa-apa soalan sila soal dan tinggalkan soalan kamu di bawah sekian sahaja daripada saya tentu ada yang marah dengan saya hari ini subtitle video dalam bahasa inggris tapi saya guna bahasa malaysia kalau kamu search tutorial di dalam youtube kamu jumpa katakan satu tutorial itu dalam bahasa inggris tapi selepas itu dia guna bahasa apa dia cakap tak berhenti satu biji patah kataan kita tak faham channel itu dari negara mana tak perlulah saya cakap kamu sendiri tahu ok itu sahaja daripada saya bertemu kembali di video seterusnya selamat menikmati selamat menikmati